Pertama tentu pertumbuhan mereka tidak akan terlepas dari soal kemungkinan penjajakan apakah Demokrat akan bergabung ke koalisi Ganjar Pranongo yang dipimpin oleh PD Perjuangan. Saya kira itulah agenda utamanya. Tentu seperti kita ketahui bukan ini pilihan satu-satunya karena masih ada di sana koalisinya Pak Prabowo yang juga terbuka untuk dimasuki oleh Partai Demokrat. Nah kemanapun pilihannya entah itu ke Ganjar atau ke Pak Prabowo saya kira posisi Demokrat itu tidak lagi seperti posisi mereka di koalisi perubahan. Jadi mereka harus menurunkan sedikit targetnya. Kalau sebelumnya misalnya targetnya menjadi wakil presiden kalau sekarang mungkin harus diturunkan itu paling jauh jadi mendapatkan kursi kabinet berapa dan sebagainya. sebab kalau mereka dengan target semula sebagai wakil presiden dan seterusnya itu saya kira mereka akan sulit bergabung kemanapun baik ke koalisinya Pak Prabowo maupun ke koalisinya Pak Ganjar. Karena AHY dengan sendirinya bukanlah pilihan sejak dari awal untuk menjadikan AHY sebagai wakil presiden. di kubunya Pak Prabowo, di kubunya Anies Baswedan yang ia teman yang hampir setahun aja nggak terpilih ya. Apalagi tentu saja di koalisi baru ya. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up-to-date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif sekaligus ulasan jernih serta sudut panang segar khas media Indonesia dan medkom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang! Terima kasih telah menonton!